15,4 juta dosis vaksin Sinovac di pemerintah pusar bakal dimimiti disuntikkan ke masyarakat Jawa Barat di naf tengah bulan Januari 2022. Eta halte diibraken kewakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzeno Ulung satu tas mimpin rapat komite kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah di Mapolda, Jawa Barat, Poes Salasabera. Satu tas ngajukan kabutuh vaksin keringungkulan COVID-19 di Jawa Barat anunitih tiluk 10,4 juta dosis antuknya Jawa Barat nampak jatah 15,4 juta dosis vaksin Sinovac tipe pemerintah pusar. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzeno Ulung Ngebrehgen perak-perakan nyuntik vaksin bakal dilakonan kalawan HHambalan timimiti tengah bulan Januari 2022. Hari sesah vaksin anudipi butuhku masyarakat bakal diungkulanku pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan mengpirang cara. Pihak Nagemi harap pemerintah Kabupaten Jengkota nyuen waragad gerperak-perakan tatahar sarta nyuntik vaksin kawasan dilakonanku pemerintah Provinsi Luyu karena instruksi Presiden. Kami akan melaksanakan kepegasan tentang hal ini dan juga diharapkan kesabaran masyarakat untuk melaksanakan besiplik protokol kesehatan dan sambil menunggu. Insya Allah perpengahan Januari menurut informasi terakhir, vaksin akan datang Jawa Barat kebagian 15.000,4 juta vaksin yang akan diperima sementara kebutuhan yang kami laporkan ke Jakarta yaitu sekitar 30.000,4 juta vaksin tetapi ini semua melaksanakannya mungkin ada waktu yang 15 juta ini sudah sekaligus habis tapi memang ada waktu jadi untuk menambah yang setengahnya lagi kita mungkin bisa mengaktifipasi dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Sejuruh ninggitu minggu iya zona merah di Jawa Barat ngurangan Tina 8 jadi 2 nyaita Kabupaten Karawang di Kota Depok. UU Nandesken pihaknya bakal nindak kelawan Tandes Oknem anungarempak protokol kesehatan. Kukituna masyarakat di piharap Salawasna ngelarapkan protokol kesehatan di nakahirupan Sapopoe nyaita make masker ngumbah lengan make sabun sarta ngajaga jarak sangkan hentek katepan virus corona baring ngadago waktu ker disuntik vaksin. Budi Hartati, Bandung TV